musik akhirnya kepala desa kalongsawa kecamatan jasingan lho hasanah menjawab keinginan warga kampung kalongsawa yang menginginkan perbaikan jalan di kampung tersebut rupanya perbaikan jalan di kampung kalongsawa menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2022 melalui program 1 miliar satu desa atau samisade melaksanakan launching samisade untuk pembangunan botonisasi di kampung kalongsawa dan kampung parun sati mudah-mudahan kejadian ini lancar bermanfaat untuk warga masyarakat desa kalongsawa lho hasanah menjelaskan total keseluruhan pembangunan samisade 1755 meter termasuk di kampung parun sati selain itu dirinya menilai program samisade sangat bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini desa kalongsawa telah melaksanakan launching samisade untuk kegiatan pembangunan betonisasi jalan desa kampung kalongsawa dan kampung parun sati mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan pancar berkah dan bermanfaat untuk warga masyarakat desa kalongsawa menurut saya siapapun yang jadi bupatinya mudah-mudahan bisa realisasi terus samisadenya supaya infrastruktur di desa kita ini berjalan dengan baik harapan saya mudah-mudahan masyarakat bisa merasa puas atas kinerja pemerintahan desa kalongsawa, pemerintahan kabupaten dan kami sangat senang sekali dengan adanya pembangunan ini Senada Ketua BPD Desa Kalongsawa, Ms. Giono Yanto sangat bersyukur apa yang diinginkan warga kampung kalongsawa bisa terwujud melalui program samisade Alhamdulillah berhenti kan sekarang program samisade terlaksana di tahun 2022 ini Mudah-mudahan ini hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh warga, jalan menjadi bagus, ekonomi warga bisa terangkat dengan adanya jalan yang bagus Terus anak-anak sekolah juga lebih mudah kalau pijan gak becek, mudah-mudahan bermanfaat buat warga kami, warga kalongsawa Ya makanya nanti kan pihak desa itu dan pihak pelaksana berbandingan dengan ART dan RW supaya dalam jangka waktu beberapa hari mungkin gak bisa dipergunakan Jalannya kami masih nanti ditentukan dalam hari yang tertentu baru boleh dipergunakan Karena memang ini dekat dengan pemukuman warga gitu, jadi pengawasannya harus ekstra Ada dua titik kalongsawa dan karongsawi seluas 1600 lebih Dari 600 disini, kurang lebih 600 meter 600 meter, berarti dari ini ya, dari Gapura itu sampai ke dalam atau dari mana nih mas? Iya nanti sampai tempat ke itu, kalongsari Ke kalongsari ya, ke jalan utama ya? Iya, nyerang ke kampung karongsari Terus ini kan dengan ketebalan 15 cm, lebar 2 meter setengah Di tempat yang sama, staf ekonomi dan pembangunan ekbang kecamatan Jasinya Demi berharap dengan sisa waktu 2 bulan, setiap pelaksanaan samitani bisa terkejar Baik, Alhamdulillah bahwa untuk tahap 1 desa kalongsawa itu sudah terrealisasi ya Tinggal pelaksanaan, ada dua lokasi Yang pertama kalongsawa, yang sekarang kita launching Yang kedua dipanung sampai kaum Dengan sisa waktu tinggal 2 bulan, mudah-mudahan ini bisa terkejar pak Mudah-mudahan juga cuaca mendukung Karena memang tidak boleh lebih dari bulan Desember ya Mudah-mudahan bisa terrealisasi, terlaksana semua untuk 16 desa Untuk samisade kan kita ada verifikasi awal Untuk penentuan lokasi kita survei apakah ini memang layak atau tidak Dibutuhkan sama masyarakat atau tidak Karena kan prinsipnya kebutuhan, bukan kepentingan Kebetulan setelah kita survei, dua lokasi ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Mudah-mudahan semua desa bisa melaksanakan sesuai dengan aturan Tidak ada kendala Apa yang Dijukwis, juplak dan jukwis itu dilaksanakan Itu saja patokannya Dari Desa Kalongsawa, BDTV Channel melaporkan Dari Desa Kalongsawa, BDTV Channel melaporkan